Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Oke kita simak slide berikut ini ya Kelas 2 Nah ini masuk ke tema 6 subtema 1 Apa saja sih yang hari ini kita pelajari Ya Nah berjalan Nah tadi sudah diambilkan ya Gerakan berjalan Berjalan itu seperti apa saja Nah nanti akan Ustadz contohkan atau Ustadz melihatkan powerpointnya seperti apa Berjalan adalah salah satu namanya gerak dasar apa Gerak dasar lokomotor atau disebut gerak apa Gerak yang berpindah tempat Nah berpindah tempat dari titik A ke titik B Oke Oke Ini ya Berjalan biasa Nah berjalan biasa Jadi gerakannya itu berjalan biasa seperti ketika kalian berjalan mau ke kamar mandi Atau mau makan Jadi tidak terburu-buru tidak lari Nah itu namanya berjalan biasa Tangannya melambainya tidak terlalu jauh Kakinya juga melangkahnya juga tidak terlalu sempit maupun tidak terlalu lebar Nah itu disebut namanya berjalan biasa Terus yang kedua apa Berjalan rapat Berjalan dengan kaki yang rapat Artinya apa Antara jarak kaki satu dengan kaki yang satunya Kaki kanan dan kaki kiri Itu jaraknya tidak terlalu jauh Nah kakinya rapat Ketika melangkah ke depan Ya Bisa dipraktekan Nah tentu bisa Jangan lupa nanti setelah saya sampaikan disini Di rumah dipraktekan Berjalan biasa maupun berjalan kaki rapat Terus yang terakhir Nah ini Berjalan sambil mengayunkan lengan ke depan Nah ini seperti apa sih Seperti gerakannya apa Pengheber bendera Pasgi beraka Nah gerakannya seperti itu Tangannya melambai ke depan lurus Terus ini yang perlu diperhatikan Ketika berjalan Ketika berjalan Kalau kaki kiri ke depan Lalu Artinya yang tangannya Yang apa yang di depan Lalu kaki kiri ke depan Harusnya tangan kanan yang di depan Jadi bersebalian Nah kalau Sama gimana us Nah itu tidak boleh Itu namanya gerakan yang salah Nah kalau istilahnya Jawa itu namanya Bagongi Gerakannya kaki kanan Kok tangannya juga kanan Jadi nanti tidak sesuai Tidak anatomis Jadi misalkan kaki kiri Menggunakannya tangan kanan Kiri kanan Kiri kanan Nah yang kakinya Kakinya kanan Tangannya kiri Kalau kakinya kiri Tangannya kanan Bisa? Praktekan ya Oke Dari tiga Tiga cara perjalanan ini tadi Silahkan dilakukan di rumah Ya Setiap itemnya Ustaz Kamu Berharap Kamu melakukan Sepuluh langkah Nah Tidak banyak Cuma sepuluh langkah Tapi dengan gerakan yang benar Ya Yang benar Cuma satu saja tadi Kalau kaki kiri Berarti tangannya tangan Kanan Kalau kaki kanan Berarti tangannya Kiri yang di depan Nah Itu Salah satu gerakan Berjalan Nah Bebagai macam gerakan Tadi Berjalan biasa Berjalan dengan kaki rapat Berjalan dengan Melambaikan Tangan Oke Nah Nah Ini salah satu bentuk Variasi Variasi Berjalan Nah Berjalan dirinya dengan musik Nah Biasanya diiringi dengan musik itu Berapa Kalau kalian senang hari Jumat Ada tidak tuh Gerakan berjalan di tempat Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Itu berapa ketukan Enam Tujuh Delapan Satu Nah Ada berapa Ada delapan ketukan Nah ketukan yang diiringi Musik Nah Itu Seperti yang lakukan Ido dan teman-teman Ya Masa Ido yang sedang berolahraga Mereka berjalan mengikuti Mereka berjalan diiringi musik Lakukan gerakan Dengan berjalan secara teratur Sesuai ketentuan ya Lakukan gerakan berjalan Sambil mengayumkan lengan Nah Seperti yang saya contohkan barusan ya Lakukan Di bawah Bimbingan guru kalian ya Seperti yang saya contohkan tadi ya Atau enggak setiap hari Jumat pagi Jangan lupa berolah Taga Biar sehat dan kuat Oke Berikut Berapa materi Di Tema 1 Tema Anantal ini Apabila ada yang Tidak jelas Seperti yang Kepada Us Di WA Kepada Us Ya Dari Us Mari kita akhiri Dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillah Hirofil Alamin Sekali lagi Jangan lupa Dipraktekan Ya Agar kalian Berjalannya Bagus Berjalannya Sesuai dengan gerakan Yang benar Ayah ibu yang di rumah Mohon bimbingannya Keterampilan Gerak kebutuhan Anak itu Sangat dibutuhkan Di usia saat ini Ya Asal kebutuhannya Juga teratur Dan benar Ya Berhubungan Mena'af Terus sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh